Berikut ini cara untuk screenshot di HP Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix langsung saja berikut ini cara screenshot. Banyak sekali yang bisa kalian lakukan pertama lewat tombol volume bawah, kemudian tombol power ditekan secara bersamaan. Nah, itu mengambil yang namanya screenshot. Kemudian bisa juga dengan pintasan yang ada di atas layar. Tarik, tariknya dari sudut kanan atas. Kalau dari sini notifikasi. Nah, di sini panel shortcutnya atau pintasan. Ini ada tangkapan layar. Nah, bisa kalian lihat ada tangkapan layar. Kemudian cara lain lewat pengaturan ini. Pengaturan. Dari pengaturan itu pilih yang namanya tambahan fitur. Nah, di sini kalian lihat ada pakai smart panel. Akhirkan smart panel ini. Smart panel itu untuk membukanya gulir seperti ini. Gulir, tahan. Nah, dia ada yang namanya screenshot dan rekam layar. Ini pemindai kode. Nah, untuk screenshot yang di bawah. Jadi seperti itu. Kemudian, di sini ada yang namanya dari masih tambahan fitur. Kalian lihat di sini. Aksi dan gesture. Nah, di sini ada geser ke bawah dengan tiga jari untuk mengambil screenshot seperti ini. Nah, bisa kalian lihat. Cuman di sini belum ditemukan cara untuk screenshot panjang. Kemudian terakhir ada juga yang fitur screenshot yang ini di bagian ini. Di bagian aksesibilitas kalian lihat. Ada menu aksesibilitas. Isinkan. Nah, ada satu menu muncul di sini. Pilih menu-nya. Kemudian lihat ada screenshot yang ini. Nah, bisa kalian lihat. Sangat mudah. Pakai menu aksesibilitas. Ada pintasan. Atau menu yang lain. Tapi, kalau Infinity ini kan cukup banyak. Jadi, kalian bisa gunakan salah satu saja. Itu saja. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.